Halo teman-teman, selamat datang di Jagat Reptil, salam brother! Oke, teman-teman, disini saya akan menjawab dan memberi pilihan untuk teman-teman yang masih baru belajar atau baru terjun ke dunia reptil. Banyak pertanyaan tentang, Bang, ular apa sih yang bagus buat pemula? Nah, kalau saya menyarankan, jangan kip ular dulu. Nah, kok bisa? Terus kapan belajarnya? Nah, oke, kita kasih konsekuensi dulu. Kita pelihara ular, kita tuh harus siap dengan semua resikonya. Tergigit, terus lepas, terus orang yang menjadi korban atas ular kita yang lepas, dan sebagusnya ular itu nggak ada ular yang bagus buat pemula. Banyak orang yang ngomong tentang Balpaitan, kalau nggak, Sinopaltis Unicolor atau ular pelangi. Sebenarnya, gini, ular pelangi tuh justru kersitnya tambah susah, karena dia membutuhkan kelembapan yang tinggi, dan juga perawatan yang, ya sebenarnya semua orang tuh berbeda-beda, tapi kalau kita ngomong tentang orang awam atau orang yang baru belajar, sebenarnya kita harus mengambil resiko untuk kita mau keep salah satu reptil yang ada di kalian inginkan lah. Contoh, pengen keep viper. Oke, dari keep viper nih, teman-teman harus tahu apa-apa aja yang dibutuhkan untuk keep viper. Terus, konsekuensi apa yang harus kita bertanggung jawabkan untuk keep viper? Begitupun tentang retikulatus, tentang hewan, semua hewan lah. Bahkan untuk keep kura-kura pun yang hijau, yang Brazil itu, nah itu kita harus bertanggung jawab penuh. Kenapa? Satu, kita harus kasih dia makan. Kedua, kita harus kasih tempat dia yang layak. Yang ketiga, kita harus tahu tata cara untuk kita pihara dia. Yang keempat, kalau kita udah bosen, yaudah sih ini hewan-hewan ini tak buang dikali, itu malah bahaya. Jadi sebenarnya gini, untuk kata-kata pemula di dunia reptil itu, bukan pemula 0% itu enggak sebenarnya. Dan juga untuk teman-teman, gini, coba ubah pola pikir kalian. Biasa banyak yang ngomong giveaway, 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 terus ular yang cocok buat pemula, ular yang cocok buat awalan atau gimana-gimana. Nah, sebenarnya gini, untuk giveaway pun itu, gini, kita loh mau beli ulernya atau kita mau beli hewannya aja enggak ada effort tersendiri. Kita enggak mau berusaha, apalagi untuk melihara ke depan. Nah, itu buat giveaway-giveaway hewan, yaudah. Untuk terus yang kedua itu, kita untuk ular untuk pemula. Ih, enggak ada ular untuk pemula. Retik, oke, kecil, masih bagus, masih lucu, masih aman. Gigit cuma berdarah. Tapi teman-teman harus tahu, itu retik bisa sampai 5 meter. Bisa sampai lebih, lebih dari 5 meter. Saiznya gede, pakannya juga banyak. Kalian harus punya tempat yang luas. Persediaan makannya cukup untuk reptil atau retikotus python yang kalian pelihara. Oh, berarti gue harus pelihara viper dong. Viper kan tempatnya kecil. Pakannya juga murah, simple. Oke lah, viper seperti ini. Tapi kan harus tahu, viper itu bom waktu buat kita. Se-safety-nya kita, sepinternya kita, Biasanya orang semasternya, sesuhunya kita, Kalau udah kena kata-kata apes, Itu enggak bisa dilupakan, enggak bisa dihindari. Ya berarti itu lu yang trader. Kalau untuk trader itu sebenarnya itu Bisa untuk diminim lah. Kayak ular kayak gini, saya kasih kandang. Tapi belakangnya saya kasih lubang tuh, segede ini. Oh, segede telunjuk. Nah, untuk ular saya segede, aman. Nah, di saat atau di waktu dia hamil, Dia beranak, Anaknya pun bisa lepas dari sini. Dan itu saya pengalaman kecolongan. Beranak di sini, Anaknya pada lepas, Jalan-jalan keluar. Untuk tempatnya di satu ruangan ini, aman. Untuk cendela, tutup, semua tutup-tutup. Jadi kayak kamar gitu. Jadi aman, pasti ketemu. Dan yang keselanjutnya kayak gitu, Kita harus bersih. Kalau kita cuma Pelihara untuk dikasih makan, Dibersih ala kadarnya itu, Ya, Ya, biasa. Maksudnya, Kurang di maintenance lah buat teman-teman. Jadi kita harus mensejahterahkan Hewan yang kita pelihara. Nah, terus bang, Kalau cuma teori doang, Nggak ada Prakteknya, Gue nggak boleh pegang ulur ini, Gue nggak boleh pelihara ulur ini, Terus gue prakteknya sampai bisa itu kapan. Ya, kesiapan kita sendiri sebenarnya. Serius. Jadi kita harus tanggung jawab full, Atau tanggung jawab penuh tentang ulur yang kita pelihara. Jadi untuk teman-teman, Untuk pemula, Bahwa, Balpahitan, BP, Atau Sinopatis Unicolor, Atau ular pelangi itu sebenarnya Tidak cocok untuk pemula. Balpahitan, Ya, kita tahulah. Sebenarnya, Balpahitan, Untuk strike, Itu, Ya, strike, Saya beberapa kali nemu Balpahitan, Ya, tetap ngantem-ngantem kayak gitu. Untuk Sinopatis Unicolor, Perawatanan dia yang susah. Bener, Dia untuk jarang sekali untuk menyerang kita. Bahkan kita dapat dari alam, Kita ambil, Itu jarang untuk strike. Oke, Untuk, Ular pelangi yang di alam, Kita pegang pun, Dia jarang sekali untuk digigit ke kita. Tapi kita bawa-bawa ke rumah, Kita gak tahu tentang perawatan dia, Kita gak tahu pakan dia apa, Pasti, Ular itu akan ter-eliminasi, Akan mati di kandang kita. Jadi, gini, Buka pola pikir, Kalau teman-teman mau pelihara hewan, Kalian harus siap dengan semua resiko nih. Semuanya harus siap. Dipelajari dulu. Jadi, gini, Kita beli hewan, Kita harus punya kandang terlebih dahulu. Itu biasanya teman-teman kan, Gue mau beli ini dong, Beli ini dong. Dan ulernya itu berakhir pada, Tempat tupperware seperti ini. Ya gak sekecil ini, Ada yang gede kan. Berakhir pada tempat yang seperti ini. Kalian belum menyiapkan tempat yang, 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 yang bagus. Nah, bang, Itu abang punya banyak itu, Tempat yang seperti ini. Iya, memang untuk baby. Untuk baby vapor, Seperti ini. Setelah kandangnya. Simple. Karena dia untuk cari makan, Biar enak. Soalnya dia kasih makan, Cicak pasti cicak hidup di sini. Dia akan mencari sendiri. Dan untuk dia berburu, Gak terlalu lebar. Gak terlalu jauh-jauh lah. Pasti, Lertuk, Cicak itu pasti kemakan. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi, Untuk saran dari saya, Urur yang bagus, Membuat pemula, Sebenarnya, Itu adalah, Gak ada. Gak ada lah untuk pemula. Pelajari dululah terus. Apapun itu, Kita harus belajar. Sebenarnya, Gak simple sih untuk, Pelihara ular. Kita cukup bersihkan kandang, Kasih tempat dia yang bagus, Tanggung jawab terhadap ular itu, Tanggung jawab terhadap, Diri kita sendiri. Boleh kok? Seriusan. Nah, Buat teman-teman ini, Sudah tahu kan, Jawaban untuk ular yang, Bagus buat pemula. Oke, Nah, Mungkin di video kali ini, Saya akan menyampaikan seperti itu saja. Untuk kurang lebihnya, Kalian bisa berpikir sendiri, Oh, Berarti yang bagus buat saya itu, Ular ini. Oh, Sesuai passion saya itu, Ular ini. Oh, Gue pengen kayak om jagad dong, Peliharannya viper semua. Ya, Harus belajar tetepan. Oh, Gue pengen dong, Seperti, Om itu, Yang peliharannya retik semua. Oh, Gue pengen dong, Seperti om itu, Yang peliharannya kolobrit semua. Jadi, Kita harus, Tahu, Takaran-takaran kita. Atau passion cara hidup, Apa, Gaya hidup kita. Jangan sampai kita, Main King Cobra, Karena tiru-tiru. Oh, Si A suka King Cobra dan gagah. Oh, Si B itu mainnya viper terus. Oh, Si C itu retiknya kuning-kuning. Bagus-bagus. Jadi, Sesuai sama kehidupan kita dulu lah. Jangan sampai kita gak tahu tentang ular ini. Kita paksa untuk pelihara, Karena ular ini bagus di mata orang lain, Tapi belum tentu cocok buat diri kalian sendiri. Seperti itu, Begitu teman-teman. Dan, Yang paling harus kalian tahu, Semua reptil, Sorry, Semua ular, Kita bicara disini ular, Semua ular itu gak ada yang jinak. Pada masanya, Pada titik waktunya, Dia akan strike juga, Dan akan gigit kita juga. Apapun itu ularnya. Bahkan teman saya, Pelihara dari ibunya, Dari neneknya, Jadi ibunya, Jadi telurnya, Sampai gede. Tetap gigit itu ular. Ada masanya kok. Jadi, Kalian harus siap lah. Betang jauh penuh. Oke, Nah, Untuk alat-alat tersendiri, Itu kita memerlukan alat-alat khusus, Buat penanganan ular-ular tersendiri. Tapi kebanyakan, Satu alat pun itu berfungsi, Untuk semua ular. Contoh ada, Dan grab stick. Nah, Untuk grab stick sendiri, Itu hanya dikhususkan, Untuk venomous snakes. Kalau untuk, Retik waktus patin itu, Gak memungkinkan lah, Untuk retik karena, Daya cengkram dia yang kuat, Takutnya malah, Nge-repek kepala itu ular, Atau leher itu ular malah patah. Sebenarnya gak simple, Sumpah simple. Kalian tau posisi kalian, Di rumah, Di tempat, Kompleks, Terus, Di, Di, Apa di, Apa sih namanya itu? Di sekitaran orang apa, Jadi, Di rumah kita gak boleh pilih ular, Itu tugas kita untuk edukasi, Pak, Seperti ini lho, Ularnya, Nah, Seperti itu, Di tempat umum, Kita di kompleks, Si tetangga, Bom, Jangan leluhur, Gue takut, Nah, Tugas kita untuk mengedukasi, Tetangga-tetangga tersebut, Si C, Kondisi si C, Kita berada di kompleks, Kita contohkan, Maaf, Burung, 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 Nah, Kita, Memainkan ular, Memainkan rektur sendiri, Sedangkan, Di tempat-tempat sekitaran kita, Atau di, Teman-teman kita, Itu burung semua, Ya kan dong nanti itu, Itu gini, Nah, Pokoknya edukasi, Jujur, Dan juga bertanggung jawab, Dapat kok kalian asesnya, Dari kedua orang tua, Apalagi satu, Saat kita punya, Fuller bagus, Kita pelihara, Kita breed, Beranak, Beranak-binak menjadi banyak, Kita jual laku, Seperti itu, Terus, Tuh, Istri akan didukung kok, Istri akan didukung, Nah, Kalau saya sendiri, Nggak ada hambatan, Alhamdulillah, Dari, Kedua orang tua saya, Dan, Malah didukung, Untuk pelihara reptil, Karena saya pelihara dari kecil, Keturunan dari, Mbah, Suka sama ular, Ayah, Suka sama ular, Jadi, Nggak ada, Nggak ada bang, Gimana sih, Untuk minta izin ke orang tua, Untuk saya pelihara reptil, Saya nggak tahu jawabannya, Tapi mungkin, Mungkin dengan cara edukasi, Ke orang tua, Pendekatan ini lho bu, Yang minimal, Ular, Yang imut lho, Yang lucu, Itu, Ini lho kan, Nah, Gitu, Pasti, Ada titik jenuhnya kok, Ah, Ini anak, Kapan sih, Nah, Pasti kayak gitu, Kedua orang tua, Nah, Mungkin, Sepenggal, Jangan, Sedet, Itu, Nggak, Mungkin pasti, Akan berangsir-angsir, Luluh, Lah, Oke, Teman-teman, Mungkin cukup, Seperti itu, Yang saya sampaikan, Jadi, Kurang lebihnya, Mohon maaf, Untuk, Teman-teman, Semua, Mari kita berbuat baik, Setiap hari, Setiap nafas kita, Setiap kehidupan kita, Oke, Jika video ini berguna, Jangan lupa untuk like, Comment, Dan juga subscribe, Share video ini ke teman kalian, Supaya teman kalian tahu, Apa yang kita tahu, Gue jaga, Reptil, Undul diri, Thank you for watching,